Masih di Borgo bersama saya Bang Jek Tim operasi pekat Polda Jambi kembali melakukan atau mengamankan ratusan botol miras dari pedagang yang tidak memiliki izin Nah, pedagang sempat menolak warungnya digeledah oleh petugas Mau tidak maulah namanya Razia Bagaimana Pak Tawan? Ini dia pantauan Bang Jek Tim operasi pekat Polda Jambi mengamankan puluhan minuman keras di sebuah warung di Jalan Lingkar Selatan Kenali Asambawah dan Jalan Lingkar Barat 1 Kenali Asambawah Kota Baru pada Minggu 20 November malam Sekilas warung tersebut tampak seperti warung jualan biasanya Pedagang tersebut sempat menolak untuk digeledah dan akhirnya setelah lama berdebat Tim kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan puluhan minuman keras yang disimpan di dalam warung tersebut Selain miras, warung tersebut juga menjual minuman keras tradisional jenis tua yang langsung dimusnahkan dengan dibuang ke saluran air Selain warung di Jalan Lingkar Selatan, petugas juga menggeledah warung miras di Jalan Lingkar Barat, Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kanit Subdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda, Jambi AKP Irwan yang turut memimpin operasi itu mengatakan Puluhan miras itu disital karena pedagang tidak memiliki izin Ia menegaskan akan menindak peredaran minuman keras tersebut dalam operasi pekat Sikincai 2022 kali ini untuk menjaga situasi kamtip mas di Kota Jambi Kita mengamankan barang-barang putih seperti minum-minuman keras yang tadi kita lakukan bersama pada operasi malam ini Kita melakukan penyintaan atau mengamankan Mengamankan beberapa botol Puluhan botol miras yang diperjual belikan secara bebas yang tanpa memiliki izin Dan juga tua-tua seperti minuman tua yang juga bebas tanpa izin Puluhan botol miras tersebut diamankan di Mapol Dajambi dan akan dimusnahkan Dimas Ancaya Cek TV melaporkan